Selamat pagi Di video kali ini Abah menyampaikan Bagaimana budidaya ikan pelatih Di akwarium Abah pernah Menemukan Pertani Ikan pelatih Berbagai macam jenis Juga Banyak sekali Akwariumnya Pada saat itu Sistem yang digunakan Itu kayak Memakai sekat Memakai sekat Pake jaring ya di akwarium itu Hingga Terlihat Tidak alami ya Tidak alami Pake jaring Nanti Dari Indukan yang di Karantina Di jaring itu Melahirkan Dan akan keluar Anakannya Nah Kalau pengen Praktis Tidak perlu Pake jaring Tapi kita masih Nampak alami ya Nampak alami Seolah-olah ya Seolah-olah kita Tidak ada campur tangan Untuk Untuk memaksa Ikan pelatih ini Melahirkan ya Walaupun di Akwarium Di tempat yang Terbatas ya Ternyata di Akwarium itu Bisa kita Lakukan Membudidayakan Ikan pelatih Hasil Lumayan ya Lumayan maksimal juga Kalau di Kolam yang luas sih Gak masalah ya Di kolam yang luas Itu Ada juga Pake sistem Jaring Ada juga Pake Memakai Tumbuhan-tumbuhan Seperti ini ya Kabomba Gitu ya Pake Pake P-P-P-A Pake Spiralis Dan sebagainya Yang penting Ada tempat Persembuhnya Nah Itu bisa dilakukan Di Akwarium Ya Di akwarium Ini udah Abah Hasil Uji Coba Ya Hasil Coba Pernah Di kolam Ya Yang luas Baik Pake Terpal Ternyata Hasilnya Kalau Terpal Itu Kurang Ya Kurang Efektif Kalau Abah Ya Kurang Berhasil Ya Kalau Orang Lain Ya Lihat Youtube Lumayan Ya Pada Intinya Gagak Untuk Di Terpal Tersebut Ya Terus Kalau Di kolam Temok Lumayan Ya Di kolam Temok Dengan Ada Tumbuhan Tumbuhan Hasilnya Maksimal Cuman Abah Masih Belum Belum Puas Ya Belum Puas Hingga Abah Uji Cobakan Coba Kalau Di tempat Yang Sempit Ya Yaitu Di Akwarium Dengan Banyak Tanaman Ya Banyak Tanaman Seperti Ini Ya Tapi Dengan Syarat Ada Tumbuhan Yang Mengapung Seperti Ini Ya Nah Ini Ya Tumbuhan Yang Mengapung Ya Jenis Kabombanya Ini Atau Ekor Tupai Ya Hingga Di Selah Selah Di Selah Selah Tumbuhan Baik Spiralis Maupun Kamu Mbak Ini Nanti Ada Anakan Ya Anakan Melahirkan Di Sini Baik Inukannya Selamat Tidak Terganggu Ya Sama Ikan Yang Lain Melahirkannya Aman Sehat Melahirkannya Ya Sudah Terjadi Suatu Kematian Ya Untuk Hidupannya Dan Anakannya Juga Ya Bisa Kita Lihat Nah Ini Salah Satu Salah Satunya Ya Karena Ini Sudah Diserok Sudah Di Secara Maksimal Yang Dibersihkan Hingga Anakannya Sudah Dibina Begitu Ini Sistem Yang Abah Lakukan Di Tempat Yang Sempit Ya Yang Jelas Untuk Ikan Platy Mau Jenis Apa Saja Silahkan Aja Dicoba Untuk Di Aquarium Ini Semi Aquascape Jadi Keindahan Juga Ada Ya Keindahan Ada Panorama Aquarium Juga Terlihat Ya Ini Tumbuhan Juga Tumbuh Dengan Baik Ya Tumbuhan Dengan Baik Walaupun Tidak Ada Dasar Pasir Ya Tidak Dikasih Pasir Hanya Di Pot Kecil Ya Di Pot Kecil Atau Di Kap Yang Ada Tanahnya Dan Bisa Ya Sebagai Perlindungan Perlindungan Untuk Ikan Patinya Ya Dan Untuk Hasilnya Sudah Disampaikan Di Video Sebelumnya Seperti Ini Ya Anakannya Ya Anakannya Sudah Dipindah Ke Bawah Sebagian Sudah Pada Besar Ya Sebagian Sudah Pada Besar Dan Anak Ini Sudah Dua Ya Dua 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 Gelombang Ya Atau Dua Generasi Ya Dua Generasi Yang Generasi Kedua Sudah Dipindah Di Kolam Yang Palut Itu Ya Palut Sudah Di Ya Outdoor Yang Ditemok Itu Ya Ini Ya Sebagai Para Referensi Ya Buat Pecinta Ikan Hias Jenis Plati Ya Jadi Tidak Sulit Ya Tidak Sulit Jangan Takut Anakannya Dikejar Ya Anakannya Dikejar Kejar Sama Indukannya Yang penting Ada Perlindungan Ya Kalau ada Perlindungan Seperti ini Juga Masih Ada Perlindungan Ya Karena Kan Nah Ini Ini Ada Yang Kecil Ya Seperti Ini Nah Ini Sudah Masih Ada Yang Kecil Ini Masih Ada Yang Kecil Nah Itu Kan Sudah Gak Gede Apanya Perlu Ya Perlu Adanya Suatu Perlindungan Agar Ikan Tetap Selamat Ya Nanti Pak Secara Alami Untuk Ikan-ikannya Ini Untuk Anakan Ikan Ini Mentanya Secara Bertahap Akan Baik Ya Kalau Sudah Sudah Percaya Diri Ya Untuk Menghadapi Yang Besar Besar Ya Ini Berbeda Beda Untuk Besar Kecilnya Ikan Ini Tapi Sudah Bersatu Karena Secara mental Sudah Berani Tapi Kalau Untuk Ikan-ikan Yang Masih Brocol Atau Beberapa Ini Masih Ya Bersembunyi Di Pohonan Ya Ini Pohon Masih Bersembunyi Nanti Secara Almi Misalnya Akan Akan Sendirinya Bersatu Begitu Ya Nah Ini Juga Ada Yang Kecil Di Bawah Yang Penting Pada Dasarnya Di Akwarium Bisa Ya Bisa Budidaya Ikan Pelati Mau Jenis Apa Saja Dicoba Ya Dicoba Saja Di Rumah Kalau Kita Menyenangi Di Dunia Ikan Hias Demikian Informasi Seputaran Ikan Hias Budidaya Ikan Hias Pemeliharaan Dari Ikan Hias Jangan Lupa Yang Baru Melapat Melike Subgrade Dan Komentar Jangan Jangan Bosan Untuk Mengikuti Video-video Selanjutnya Nanti Akan Di Informasikan Seputaran Ikan Hias Yang Lain Hias Hias Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh